Nah Aris, jadi ini memang kamu jangan kaget, misalnya nanti berkunjung Kota Tua, Tweetbus sudah berubah semua. Karena Ahok ini berjanji memang Kota Tua akan berubah 80 persen. Akan merevitalisasi sekitar 60 gedung, dan kalau kamu sadari di kawasan Kota Tua itu tidak ada toilet umum, jadi Ahok akan membangun toilet-toilet umum di kawasan itu. Biar mudah jadi juga gak sebarangan seperti itu. Dan ini memang prosesnya kan udah lama nih Zizi, bahkan dari Mei sampai dengan sekarang. Itu orang-orang yang berada di sana sekitar jam 12.30, itu di hari Sabtu, Minggu atau Libur, mereka ikut membantu membersihkan wilayah setempat seperti itu. Jadinya menarik dan bersih juga ya. Dan dari Jakarta kita ke Ciamis, tepatnya di Kampung Cihideng, Desa Sukasari, Jawa Barat, merupakan sentra sapi rancah. Sapi lokal yang merupakan khas daerah Ciamis ini banyak diminati warga, terutama saat perayaan Idul Adha. Struktur daging yang padat, tahan penyakit, dan mampu mencernapakan yang kurang baik sekalipun. Ini adalah kelebihan sapi rancah. Sapi khas dari Ciamis, Jawa Barat. Kampung Cihideng, Desa Sukasari, merupakan kampung peternak sapi rancah. Sekitar 50 warga mengembangkan sapi lokal ini. Populasinya hanya terdapat sekitar 500 ekor di Kabupaten Ciamis. Jumlah ini terbilang sedikit karena sapi rancah lambat pertumbuhannya. Karena itu, pemerintah Ciamis berencana membuat instalasi pembibitan sapi rancah dalam upaya melestarikan sapi lokal. Nah ini diganti kan, kita punya balai pembibitan sapi rancah, instalasi lah, instalasi pembibitan sapi rancah. Nah itu nanti diharapkan ada dukungan dana dari pemerintah daerah, sesuai amanat undang-undang, ternakan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk mempertahankan kerestarian sumber daya genetik. Dengan harganya yang cukup terjangkau di kisaran belasan juta rupiah, tak heran sapi ini menjadi incaran pembeli menjelang hari raya Idul Adha. Para peternak berharap, pemerintah setempat dapat merancang peraturan tentang pelestarian dan pengembangan usaha ternak sapi rancah. Sehingga sapi khas ciamis ini dapat bersaing dengan sapi luar daerah maupun sapi impor sekalipun. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.